Sebanyak 25 personel Polda D.I.E. mengikuti pembinaan tradisi pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri Polda D.I.E. bertempat di Gedung Anton Sujarwoma Polda D.I.E. Selasa, tanggal 9 Januari 2024. Pembinaan dipimpin oleh Kapolda D.I.E. Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan dihadiri oleh Wakapolda D.I.E. Brikjen Pol Adivivit Abe serta Pejabat Utama Polda D.I.E. Kapolda mengatakan, acara ini merupakan wujud penghargaan atas segala jasa dan kontribusi yang telah diberikan oleh para wisudawan. Kami serahkan piagam penghargaan sebagai simbol ungkapan rasa hormat, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dari Polri khususnya Polda D.I.E., kata Irjen Suwondo. Dirinya berpesan agar selama masa pensiun untuk membuka peluang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Kedepan tetap jaga citra Polri dan kami mohon doa restu untuk bisa meneruskan perjuangan dalam mewujudkan Polri yang presisi. Tuturnya. Kabi Dumas Polda D.I.E. Kombes Pol Nugroho Arianto menambahkan, sebanyak 25 personel tersebut terdiri dari 22 anggota Polri dan 3 PNS Polri. Di antaranya Kombes Polder, Arief Nurcayo beserta 13 Pamen, 5 Pama, 3 Bintara dan 3 ASN Polri. Imbu Kombes Nugroho. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.